Halo broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Bermain game dengan ukuran side spell yang relatif kecil, memiliki kelebihan tersendiri yang biasanya juga banyak dicari oleh para gamers-gamers di mobile maupun PC Dimana biasanya, game dengan sajian yang ringan memiliki kualitas game yang jauh lebih sederhana, ringan, mudah dipahami, dan bersahabat untuk dimainkan dalam segala device apapun Nah, dalam kesempatan kali ini, Sisa Seis sudah merangkum beberapa game Android offline yang cocok sekali untuk kalian mainkan dengan ukuran dan speknya yang cukup terjangkau Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan dokumenasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Langsung saja, berikut 10 game Android offline ringan terbaru dan terbaik dari Sisa Seis Sparklight Game of Thrones terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game petualangan RPG bernuansa retro pixel art yang cukup fresh dan ringan untuk dimainkan Game ini memiliki kisah yang terbilang kompleks juga yang bisa kalian ikuti dengan serangkaian progres dan prologue-nya di awal permainan Kalian dalam gamenya akan diajak untuk bertualang, membantai para monster guna menyelamatkan teman dari sang karakter utama Prier akan dibawa berjelajah di tanah Geodia yang berisi dengan banyak petualangan serta misi-misi seru yang harus diselesaikan Prier bisa berkelana menuju berbagai lokasi dengan cuaca berbeda, berbincang dengan para NPC dan lain sebagainya Nah nantinya, sang karakter yang dimainkan pun dapat menggunakan beragam senjata yang berpariatif yang cukup unik agar lebih powerful Kalian juga akan ditentang dengan musuh-musuh yang banyak hingga boss titannya yang cukup sulit juga untuk dikalahkan Ya secara keseluruhan, game ini hadir dengan dia game pixel art RPG yang memberikan permainan ringan namun sangat seru untuk dimainkan Endless Quest 2 Endless Quest 2 merupakan sebuah game sequel, game ringan yang satu ini adalah sebuah game casual idol RPG yang cukup worth it dan bersahabat untuk dicoba Berlatar setting di dunia magis fantasi, game ini memiliki kisah tentang sepasang seorang kesatria dan penyihir Yang bekerja sama untuk membawa kembali perdamaian di kala Ragnarok telah muncul dan mengancam dunia Banyak sekali beragam fitur-fitur yang disajikannya, mulai dari misi-misi dungeon yang berlimpah, set equipment yang banyak, sistem hewan peliharaan atau pet, hingga gameplaynya yang kasual dan mudah untuk dimainkan Kalian bisa memahami mekanisme permainannya seperti biasa dalam tutorial di awal permainan Kalian bisa menggerakkan karakter dengan kontrol analog, melepaskannya untuk menyerang secara otomatis, mengeluarkan beberapa skill dengan tombol di pet di sisi kanan layar Ya dengan fitur RPG yang komplit, game ini juga merupakan game RPG seru yang ringan dan bikin adiktif saat dimainkan Paco 3 Paco 3 merupakan salah satu sequel game teranyar dari studio 3man Games yang hadir kembali dengan sebuah game driving arcade casual yang sangat adiktif Masih dalam tema game mobil kejar-kejaran, di game ini akan hadir berbagai mode permainan seperti polisentip, press, museum tour, dengan puluhan mepel menantang dan seru di dalamnya Setiap mode permainan memiliki objektif yang berbeda, namun dengan mekanisme game yang sama Mobil yang player mainkan akan melaju secara otomatis, jadi tugasmu adalah memelok-belokan mobil atau menghindari pengendara lain serta berbagai objek yang ada Dalam setiap level juga akan hadir beberapa misi objektif sampingan serta beberapa power ups yang dapat membantumu untuk bermain dalam gamenya Nah dengan gamenya yang bersahabat dan ringan, sequel ketiga dari Paco ini akan membuat kalian ketagihan saat dimainkan The Rem The Rem merupakan sebuah game kasual arcade offline kemali yang cukup minimalis dan adiktif untuk dimainkan Memiliki tema permainan olahraga skateboard, tidak ada skor, misi, objektif atau tujuan yang harus diraih Dalam permainannya, kalian bebas bermain sesuka hati untuk bersketing dalam beragam rem yang bervariasi Akan hadir 4 rem dengan lokasi dan tingkat kesulitan berbeda yang bisa kalian mainkan Untuk mekanisme kontrol serta gameplaynya cukup terbilang mudah, kalian akan disuguhkan dengan kontrol berbelok-belok, melakukan pump dan green Nah dengan 3 buah kontrol tersebut, kalian juga bisa mengkombensikan beragam gaya-gaya bersketing yang bisa dikeluarkan Secara keseluruhan, bagi kalian para penggemar olahraga skateboard, pastinya game terbaru ini harus kalian mainkan Kill Dash Kill Dash merupakan sebuah game ringan kasual yang adiktif yang bakal membuat kalian ketagihan sekali saat dimainkan Berkonsep retro pixel art klasik, dalam permainan berlatar cyberpunk ini, player akan ditugaskan untuk memberantas para iblis yang telah datang menuju muka bumi Ekarisme game yang dirkannya terbilang sederhana, namun membutuhkan keahlian dan ketelitian juga untuk membantai setiap musuh Player akan ditugaskan melesatkan serangan dan terbang, terus menerus membunuh setiap musuh Nah harus kalian tahu, hal yang cukup menantangnya, kalian hanya bisa melesatkan satu kali serangan saja, maka dari itu Jika kalian tidak tepat saat mengarahkan lesatan, maka permainan akan berakhir Kalian nantinya juga bisa meningkatkan sang karakter, melawan juga boss, hingga mencoba berbagai power up seperti slow motion dan melangkah lebih jauh Jadi siapa kalian menjadi pemburu monster berantai untuk mengembalikan kembali para iblis menuju tempat asalnya John Hero John Hero merupakan sebuah game fighting seru bergaya beat em up yang cukup ringan juga dengan ukurannya berkisar 150MB Mengangkat salah satu toko utama piksi dari serial film populer John Wick Kalian akan berperan sebagai John yang merupakan tentara bayaran yang memiliki kemampuan regenerasi manusia super dan kekuatan fisik yang hebat Dalam game ini, kalian akan memiliki tugas untuk melawan gangster kriminal dan boss mereka dalam seringkian level yang cukup banyak Nah jika kalian pernah memainkan game Spider Super Hero Fighter Game ini juga memiliki mekanisme game yang cukup sama, dengan biaya beat em up yang cukup notabene Kalian akan bertarung dengan banyaknya musuh dalam desain level side scrolling dengan John yang hebat yang memiliki juga keahlian berpedang dan pistol Nah yang kerennya, game ini juga dibangun dengan animasi pertarungan yang baik dan epik Dimana gaya-gaya pertempuran, close combat dan komo-komo tinju yang dimilikinya cukup bervariasi dan bisa kalian tingkatkan juga Ya dengan sajian fighting beat em up yang apik dan baik, game terbaru ini sangat worth it untuk kalian mainkan Bloki Castle Challenge Tower Game plan ringan yang satu ini merupakan sebuah game casual kemali yang hadir dengan gaya seru dan penuh hiburan di dalamnya Menghadirkan game menantang juga, kalian dalam game ini akan ditugaskan membawa seekor hewan doodle untuk memanjat ke steel tower dalam setiap levelnya Tidak semudah yang dikira, dalam pendakiannya saat memanjat akan hadir berbagai rintangan yang rumit dan perlu berhati-hati saat mengambil langkah Contohnya mulai dari spike, musuh yang beragam, dan lain-lain Untuk kontrol gameplaynya terbilang mudah, kamu tinggal mengerakkan doodle dengan kontrol di pad guna meloncat, melaju, dan menaiki tangga Akan hadir berbagai fitur lain dalam gamenya, contohnya seperti puluhan karakter, grafis block yang tinggi, serta banyaknya level dengan lokasi yang berbeda Ya, overall game ini juga salah satu game sederhana yang kompleks dan sangat worth it sekali untuk mengisi waktu kekosongan kalian Desert Nomad Nah, jika kalian sedang mencari game offline ringan bertema Surveeple, game yang satu ini harus kalian coba Bertema wideways yang cukup berkualitas juga, game ini mengangkat style point game Surveeple yang cukup mirip seperti game Surveeple ternama, yaitu wrap di PC Masih sama, yaitu bertahan dengan sebuah rakit, namun terapung dengan sebuah balon besar Kalian akan terbang di lokasi yang luas untuk mencari sumber daya dan bertahan hidup Beragam fitur crafting, melawan para musuh, dan mereksplorasi bebas bisa kalian rasakan juga dalam game ini Kalian bisa memperluas rakit, menambahkan beragam alat, ataupun senjata guna bertahan hidup Secara keseluruhan, akhirnya Android kedatangan kembali sebuah game Surveeple ringan yang seru, yang berkualitas juga untuk dimainkan Fantasy Heroes Legendary Red Action RPG Game open ringan yang satu ini, merupakan sebuah game action RPG sederhana yang disajikan dengan perspektif review atau top-down view Game yang satu ini, memiliki ukuran file-nya yang cukup terjangkau untuk dicoba Dalam gamenya, kalian akan diajak untuk bertualang, dengan parti tim 3 karakter untuk berjelajah, menyelesaikan serangkaian misi, melawan para musuh, dan lain sejenisnya Tiga hero ini akan membawa kalian dalam takdir yang sama dalam mencapai tujuannya untuk bertualang Seperti game-game RPG notabene-nya, mekanik pertarungan dan sistem combat battle-nya hadir dengan gaya RPG yang baik dan kontrol yang responsif Seiring permainan, kalian juga bisa meningkatkan keahlian sang karakter, menambahkan beragam equipment, dan lain-lain Selain tiga karakter, di awal gamenya, kalian bisa mendapatkan beragam karakter lain yang memiliki keahlian dan kelas bertarungnya masing-masing Ya, untuk sebuah game RPG ringan, game ini hadir dengan cukup unik dan playable sekali untuk dimainkan Real Cluster Idol Game Nah, game apaan ringan yang terakhir ini merupakan sebuah game simulasi pembangunan seru Yang penuh hiburan yang dimana kamu akan ditugaskan untuk membangun sebuah taman hiburan dalam permainannya Kalian akan bebas mengatur semua aspek dari taman hiburan, contohnya seperti membangun wahana permainan, tempat makan, parkiran, dan lain sebagainya Tidak hanya dalam unsur membangunnya, kalian juga bisa mencoba wahana yang kalian buat sendiri dengan perspektif first-person view dalam permainan Seiring kalian membangun tamannya, kalian bisa melakukan invest agar lebih baik, mengumpulkan uang, dan lain sejenisnya Ya, bagi kalian yang gemar dengan game simulasi manajemen pembangunan, jadi siapkah kamu untuk membangun taman hiburan impian di dalam game ini? Oke, cukup sekian, itulah 7 game Unread of Handringan terbaru dan terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian, subscribe bagi kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami Sub indo by broth3rmax